Assalamualaikum teman-teman pembersihan filter metik sekalian mau flashing sudah dibersihkan filternya nanti terus pemasangan si filternya ada di bawah sini nah disini 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 selenoidnya kemudian piston-pistonnya ya yang dibawah sini ini bodi valor dibawah sini kalau kita mau bersihin ya kita cobot teman-teman seperti itu cuman ini kita hanya melakukan flashing dan pembersihan seperti itu Oh bentar lagi kita pasang filter kemudian pasang apa itu namanya cover baru kita isi tes ulang setelah itu baru di buang lagi nanti saya dipakai buang lagi baru diisi yang terbaru seperti itu oke teman-teman itu aja semoga bermanfaat Hai nanti kita lanjut ya teman-teman sudah dipasang itu filternya sudah kita pasang ini kita kencangin kemudian sekarang ini lagi proses pembersihan ini dinding dari motor metiknya nanti kita pasang setelah bersih oke teman-teman sudah dipasang bawahnya ya ini kita ganti oli dulu yang pertama isi dari sini teman-teman ya dari sini pakai alat manual aja memang alatnya seperti itu ya kalau yang lebih estetik sih corong ya tapi ini mantap juga teman-teman ini teman-teman ya proses pengisian Hai bening dia ya 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 kita teman-teman sudah disi semua tiga liter itu tinggal kita cek kapasitas olinya berapa oke cukup teman-teman sip dan kita running habis itu pindah-pindah gigi jadi hidupin eh hidupin berdikuras nanti nah mobil ini racing teman-teman itu kontaknya disini di bolong oke posisi P hidupin sebelum dipindah-pindah biarin aja hidup dulu teman-temannya ya barang lima menit lah biar sirkulasi dulu olinya ya karena tadi sempat kita kuras full kemudian dari posisi kuras itu nginep selama satu maleman seperti itu oke sekarang saya pindah-pindah teman-temannya N E 2 1 ini dipindah-pindah yang penting jangan kasar teman-teman ini posisi D eh sekarang saya biarin muter mobilnya kita pindah-pindah dulu kita pindah-pindah lagi dengan dulu kita pindah-pindah lagi R N 3 D 3 2 1 oke sudah sudah cukup hidupnya baru ini kita buang lagi dengan teman-teman kita matiin dulu mesinnya tentunya menggunakan racing oke sekarang kita kuras oke teman-teman sudah dipasang bawahnya ya ini kita ganti oli dulu yang pertama isi dari sini teman-teman ya pakai alat manual aja memang alatnya seperti itu ya kalau yang lebih estetik sih corong ya tapi ini mantap juga temen-temen ini temen-temen ya proses pengisian pening dia ya 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 kita teman-teman sudah di semua 3 liter itu tinggal kita cek kapasitas olinya berapa oke cukup teman-teman sip dan kita running habis itu pindah-pindah gigi dihidupin eh dihidupin berdikuras nanti nah mobil ini racing teman-teman kunci kontaknya disini bolong oke posisi P kita hidupin hidup sebelum dipindah-pindah biarin aja hidup dulu teman-temannya ya barang 5 menit lah biar sirkulasi dulu olinya ya karena tadi sempat kita kuras full kemudian dari posisi kuras itu nginep Hai selama satu malem-man oke sekarang saya pindah-pindah teman-temannya N D 2 1 ini dipindah-pindah yang penjangan kasar teman-teman ini posisi D eh sekarang saya biarin muter mungkin kita pindah-pindah dulu kita pindah-pindah lagi teman-teman kita pindah-pindah lagi R N 3 eh D 3 2 1 oke sudah sudah cukup hidupnya baru ini kita buang lagi teman-teman kita matiin dulu mesinnya tentunya menggunakan racing oke sekarang kita kuras ini teman-teman sudah di kuras kuras yang kedua ini masih masih agak lumayan teman-teman hitam lah teman-teman nah si kotor yang jernih kita biarin dulu nah ini teman-teman ya kita ya banyak diturunin tunggu beberapa menit habis itu kita tutup isi ulang ini kita isi ulang ya isi ulang oke sudah finishing teman-teman ya sudah dipasang semua Hai dongkrak siap digeser Hai baru kita proses atas strip abis ini kaya mobil korea pecinta kpop suka ini pasti oke itu aja teman-teman semoga bermanfaat nanti kita tes terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih